selamat datang kembali di Cakbur channel tutorial belajar service HP secara mandiri semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semudahkan semua urusannya dan dilancarkan rejakinya amin video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi HP mito A66 dalam kondisi bootloop atau cuma keluar logo mito saja ini tidak bisa ke menu utama sekarang kita akan mencoba menghard resetnya dengan tiga jari kalau nanti tidak bisa maka kita akan flash komputer oke sebelum kita flash kita coba baterai set menggunakan tiga jari kita dulu baterainya diamkan sebentar lalu dipasang lagi kita tekan volume bawah sama tombol power kita akan menekan power sama volume bawah tekan secara bersamaan lepaskan tombol power tetap tekan volume bawahnya nah seperti ini teman-teman sekarang kita Scroll kebawah kita pilih yang ada tulisannya IMMC nah ini kita Scroll kebawah pakai volume bawah kita pilih yang ada tulisannya IMMC karena tulisannya Cina ya untuk oke-nya pakai tombol power pakai tombol power Hai Oke kita tunggu ini sudah menghapus data Oke teman-teman ini sudah masuk ke pilihan bahasa jadi ini hard resetnya sukses jadi boletnya botelnya sudah sembuh Oke sekarang kita ke menu mudah-mudahan tidak minta FRP ya teman-teman kita masuk ke Wifi dulu kita konekkan ke Wifi hai 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 Oke teman-teman Jadi ini tinggal menguang akun bogelnya Jadi untuk bootloopnya sudah bisa ke menu Jadi sudah sukses Oke jadi seperti itu Cara memperbaiki Mito A66 bootloop Jadi tidak perlu di flash total Cukup menggunakan teknik tiga jari Terima kasih Mudah-mudahan video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh